Sahabat Kompas.com, sinyal baik mulai muncul dengan surutnya pandemi COVID-19 di Cina. Tren positif ini membuat harga minyak mentah dunia melonjak pada Senin 16 Mei 2022. Harga minyak mentah berjangka brand naik 2,4 persen menjadi ke level 114,24 dolar Amerika Serikat per barel. Sedangkan harga minyak mentah West Texas Intermediate atau WCI Amerika Serikat naik 3,4 persen ke level 114,20 dolar Amerika Serikat per barel. Shanghai akan mengakhiri lockdown wilayahnya mulai 1 Juni 2022 mendatang. Keputusan ini diambil usai mayoritas distrik di wilayahnya telah menghilangkan kasus COVID-19. Shanghai merupakan kota bisnis yang menyumbang sekitar 4 persen dari konsumsi minyak Cina. Shanghai telah menerapkan karantina wilayah sejak akhir Maret 2022 lalu. Direktur Energi Berjangka Mizuho, Bob Yeager mengatakan bahwa pihaknya melihat banyak sinyal permintaan mulai kembali dan mendukung harga yang lebih tinggi. Meski demikian, diprediksi masih terdapat 46 kota di Cina yang menerapkan karantina wilayah sehingga sejumlah kota belanja masyarakat dan penggunaan energi masih akan tertekan. Sementara itu, pergerakan harga minyak mentah dunia dipengaruhi harga bensin berjangka Amerika Serikat yang mencapai level tertinggi sepanjang masa. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan stok yang menimbulkan kekhawatiran. Harga bensin Amerika Serikat mencapai 4 dolar Amerika Serikat per galon atau sekitar 3,7 liter per galonnya, sementara harga eceran rata-rata nasional naik ke rekor baru. Penguatan harga minyak mentah dunia dipengaruhi para diplomat dan pejabat Uni Eropa yang mengatakan optimisme mencapai kesepakatan tentang embargo terhadap minyak Rusia meski ada kekhawatiran tentang pasokan di Eropa Timur. Secara bertahap, Eropa berencana menghapus impor minyak mentah dari Rusia. Terima kasih telah menonton!